Halo guys, balik lagi dengan saya Rian di channel Renaris Elektrik. Pada kali ini saya ingin membahas alat patroli guard dari GWM, yaitu dengan tipe WM 5000 V5. Tapi di video kali ini saya hanya akan fokus kepada bagaimana kita mengatur softwarenya untuk settingan pertama kita sebelum kita menggunakan alat ini. Karena sebenarnya untuk alat ini kita lebih banyak bermain di software. Dan setiap pembelian nanti kalian tentunya akan mendapatkan CD software disini ya, yang bisa kalian install saja langsung di komputer kalian. Tapi khususnya itu hanya untuk OS atau operating system Windows ya. Jadi untuk Apple atau Mac itu tidak bisa. Oke, langsung saja kita masuk ke cara penggunaan atau cara settingan softwarenya. Setelah kalian menginsal aplikasi, disini kalian akan melihat ya logo dari softwarenya yaitu Patrol Management System 2. Kita klik saja. Nah sebelum masuk, disini kita diminta untuk login terlebih dahulu. Bisa adalah disini password. Kalau password defaultnya disini ada di logo ternanya. Diklik saja default passwordnya adalah 999. Kita langsung saja masukkan. Oke, nah untuk pertama kali penggunaan atau penggunaan pertama kali. Disini kita diminta dulu untuk mendaftarkan peralatan atau unit yang akan kita gunakan ya. Dan kita udah ketahui bahwa software ini hanya berfungsi untuk tipe JWM V5 dan V8. Cara mendaftarkannya kita tinggal masukkan saja unit dengan kabel data. Kita koneksikan ke laptop kita atau komputer kita. Dan nanti software ini akan meneteksi secara otomatis unit mana yang kita gunakan. Ini kita yes. Nah dia akan langsung meneteksi secara otomatis. Kita exit. Nah karena ini baru pertama kali penggunaan. Ini kita hapus dulu ya data di dalam reader. Karena takutnya ketika pengiriman banyak data tag yang sudah terbaca oleh reader ini ya. Jadi kita hapus dulu. Caranya clear reader data. Disini itu untuk menghapus data yang ada di dalam reader ya. Jadi semua data yang ada di dalam reader. Lalu kemudian kita samakan waktu software dengan waktu komputer kita ya. Ini reader timing. Ini untuk menyamakan waktu software dengan waktu komputer kita. Oke ini sudah sama ya 945. Di komputer saya juga 945. Oke selanjutnya kita masuk ke patrul setup. Oke disini sebenarnya kita hanya bermain setup saja. Disini ada 3 setup basic ya atau dasar. Ada checkpoint setup, guard setup, dan plan setup. Checkpoint setup ini untuk titik lokasi di mana petugas itu berpatroli. Kemudian guard setup itu untuk daftar petugas yang akan berpatroli. Atau daftar nama. Kemudian plan setup ini untuk jadwal petugas yang berpatroli. Untuk pertama kita scan dulu ya. Kita daftarkan dulu checkpoint ataupun guardnya. Ini bebas kalian mau men-scan dulu yang mana. Ini kita tekan checkpoint. Kemudian kita scan dulu reader dengan checkpoint yang akan kita gunakan ya. Dan lebih amannya checkpoint yang akan kita scan ini kita tandakan terlebih dahulu. Supaya tidak tertukar ketika ingin pemasangan. Kalau sudah di scan semua kita tekan batch read. Dan disini akan muncul secara otomatis attack mana yang sudah kita scan ya. Dan checkpoint name ini bisa kita ganti menyesuaikan dengan nama detik lokasi petugas kita. Kalau sudah semua kita exit. Lanjut ke guard setup. Ini caranya juga sama. Kita scan dulu tagnya lalu kita batch read. Kalau sudah checkpoint dan guard kita masukkan kita lanjut ke plan setup. Nah untuk plan setup sendiri disini ada dua metode atau dua cara. Jadi yang pertama itu kalau kalian menggunakan waktu temporer. Misalkan untuk waktu satu minggu atau satu bulan atau satu tahun. Itu kalian bisa membuat temporer plan atau temporer jadwal dengan mengklik kanan di bagian atas sini. Di bagian manapun. Klik kanan kemudian add temporary plan. Nah nanti disini akan muncul start date dan end date nya. Dan berarti kita tinggal ubah saja end date nya. Kita mau sampai kapan. Berarti disini dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian ya. Nah disini saya menggunakan untuk yang selamanya ya. Jadi tadi kita bisa menggunakan temporer dan juga plan untuk selamanya. Jadi tanpa ada end date ya. Kalau tanpa ada end date. Kita langsung saja tekan add plan. Nah disini end date nya akan mati ya. Dan none tulisannya. Nah selanjutnya disini ada plan name ya. Plan name ini bisa kita ganti. Misalkan aja. Lanjut ke bawahnya disini ada tiga tab. Checkpoint, patrol schedule, dan day off. Untuk checkpoint disini adalah titik patroli yang ingin kita gunakan. Kalau kita ingin menggunakan semua titik patroli ini. Kita langsung saja add all. Tapi kalau ingin beberapa checkpoint saja. Ini kita pilih dulu. Lalu kita add selected. Nah seperti itu. Ini saya pakai semuanya aja. Terus lanjut ke patroli schedule. Nah disini ada nomor 1 day dan ada add new day ya. Maksudnya ini kalau misalkan jadwal patroli kalian itu sama setiap harinya. Kita cukup menggunakan 1 day saja. Atau 1 hari saja. Tapi kalau misalkan jadwal patrolinya itu berbeda-beda setiap harinya. Atau ada polanya sendiri. Misalkan hari pertama itu grup A. Hari keduanya grup B. Hari ketiganya grup C. Kemudian hari keempatnya grup A lagi. Dan seterusnya. Itu kalian bisa tekan add new day disini ya. Berarti misalkan disini adalah grup A, B, C. Dan nanti hari keempatnya akan kembali lagi ke grup A lagi. A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, dan seterusnya. Jadi seperti ada polanya begitu ya. Oke ini saya simulasikan untuk satu dulu ya. Ini caranya kita base schedule. Kemudian kita pilih dulu guardnya. Atau petugas yang berpatroli. Kemudian kita atur waktu dia bekerja ya. Misalkan disini jam 6 sampai jangan jam 12. Kemudian atur setiap dia berpatroli itu berapa jam. Atau berapa jam dia berpatroli gitu. Misal setiap 60 menit sekali ya dia berpatroli. Kemudian rest time waktu istirahat. Apakah ada atau tidak ya. Kalau tidak ada di nolkan saja. Langsung di confirm. Nah nanti disini akan muncul secara otomatis waktu petugas itu berpatroli ya. Jadi karena tadi kita setnya 1 jam. Jadi jam 6 sampai jam 7, 7, 7, 8, 8, 9, dan seterusnya. Kemudian untuk penambahan lagi. Oke disini berarti misalkan jam seterusnya ya. Jam 12 sampai dengan jam 18. Misal oke selama 60 menit. Di confirm. Nah ini akan muncul lagi di bawahnya ya seterusnya. Dan seperti itu. Nah lalu gimana kalau misalkan sampai dengan besok pagi. Oke misal disini saya tambahkan lagi. Misal dari jam 18. Sampai dengan misal jam 6 paginya. Nah ini disini ada pilihan next day. Ini kita cek saja yang bawah next day. Karena untuk end time nya ini adalah hari berikutnya ya. Jadi kita cek saja yang bawah next day. Kemudian 60 menit dan di confirm lagi. Nah seperti ini. Nah yang segini ya. Dan seterusnya ini. Ini adalah hari berikutnya ya next day nya. Lalu kalau misalkan kita salah memasukkan namanya. Ini bisa kita pilih. Kemudian ke setup. Kita ganti saja. Misal disini mail. Nah dia akan berganti. Seperti itu. Oke lanjut. Ke tab ketiga dia off. Ini adalah untuk hari libur. Jadi kalau misalkan ada hari libur nasional. Atau ada hari libur tertentu. Ini kita bisa cek list disini ya. Misalkan ada bermingguan. Misal di hari minggu libur. Kita bisa cek list. Atau ada hari tertentu. Kita add. Nah ini bisa kita pilih. Di tanggal berapa petugas ini akan libur. Kalau sudah semua kita atur. Kita confirm. Oke disini kita bisa drop down ya menunya. Untuk mereview kembali. Nah ini yang sudah kita atur tadi ya. Ini untuk satu hari ya dan seterusnya. Karena saya hanya mengatur nomor 1D saja. Nah kalau sudah semua kita atur. Ini bisa kita langsung gunakan ya alatnya. Oke kita langsung saja. Kita simulasikan dulu ya. Menyesuaikan dengan jam sekarang. Kita cek lagi di jadwalnya. Berarti sekarang jam 10. Berarti kita akan menggunakan untuk di jaka jam 10 sampai dengan jam 11 ya. Kita cek. Kita scan ke 4 checkpoint ini. Kalau sudah di scan semua. Kita masukkan lagi reader. Kita sambungkan dengan reader kita ke komputer kita. Terus kita ke basic operation ya. Basic operation kemudian ke read data. Nah read data disini. Untuk membaca data yang ada di dalam reader. Oke kalau sudah kita ke factor report saja langsung. Ke factor report. Kemudian disini ada inquiry condition. Ini untuk kondisi kebutuhan yang kita butuhkan. Misalkan kalian hanya membutuhkan untuk per jam saja atau beberapa jam saja. Atau untuk perharian atau permingguan. Ini bisa ya. Bisa kalian tinggal pilih saja. Atur jadwal tanggal maupun jamnya. Oke kemudian plan M atau checkpoint ini tidak perlu saya pilih. Karena kalau kita tidak pilih ini akan memilih semua checkpoint dan plan yang sudah kita atur. Langsung saja inquiry. Oke kita bisa lihat disini yang nomor 2 ya. Ini kita drop down saja menunya. Nah disini kelihatan. Tadi saya sebenarnya hanya men-checkpoint 3 saja. Jadi dari 4 checkpoint saya hanya men-scan 3 saja. Dan disini bisa dilihat yang kita jadulkan adalah 4 kali ya. Jadi si jaka ini harus men-scan 4 kali checkpoint. Tapi dia hanya men-scan 3 saja. Dan satu ini tidak dia scan atau dia lewati. Jadi kita mungkin fokus ke bagian arrive dan juga omission. Dan kalau di drop down disini akan muncul detailnya. Dari kode reader. Dan juga patrol time-nya. Jam berapa dia berpatrol ya. Dan si jaka ini men-scan di mana saja. Oke dan dari report ini kita bisa men-exportnya. Oke saya ingin dulu. Ini kita expand all dulu ya. Jadi untuk membuka semuanya. Kemudian kita export ke excel. Ini bisa kita export ke excel ataupun pdf ya. Nah untuk excel tampilannya seperti ini ya. Jadi tampilannya ini akan sama dengan tampilan yang ada di software. Jadi kita harus drop down dulu nih. Kita expand dulu. Supaya kelihatan jam-jamnya. Kalau kita tidak expand. Nanti tampilannya akan sama seperti yang ada di software. Nah berarti nanti tampilan excelnya akan seperti ini. Tidak ada detail jam-jamnya. Yang pdf-nya juga sama ya tampilannya. Jadi tampilannya sama dengan di software. Makanya tadi saya harus expand dulu. Supaya lebih jelas detail dari patrolinya. Pertugas yang berpatrolinya. Dan untuk mereset software ini. Kita bisa langsung ke data maintain. Kemudian ke sistem in-initiation. Jadi ini untuk menghapus data yang ada di software. Nah jadi misalkan kita mau mengulang lagi dari awal. Berarti kita langsung saja reset software-nya. Oke dan nanti ketika kita buka kembali. Data di software ini sudah tidak ada ya. Jadi seperti awal lagi gitu. Nah seperti itulah cara menggunakan software dari JWM ini. Tentunya sangat mudah sekali ya untuk men-setting software-nya. Dari jadwal maupun petugas yang bertugas ya. Tentunya kalian bisa mempraktikannya sendiri. Apabila kalian memiliki pertanyaan, kritik maupun saran. Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami. Karena tentunya kami akan memberikan video-video edukasi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam kredius.